Mencari busur kemala jilid 18. Hanlun kakek ini mencelak, tiba-tiba berseru keras kau menyebut membuat busur kemala itu Hanlun. Benar, lociampual, akan tetapi hanya busur kemala tiruan. Maksudku? Ya ya, sebutkan ciri-ciri orang ini dan di mana ia sekarang berada. Aku kenal orang itu, tidak salah kakek ini menghentak-hentakan kaki dan ia nampak tidak sabar mendengar cerita laki-laki itu. Tiba-tiba wajah kakek ini berubah begitu girang sementara muridnya mengkerutkan kening. Ada perasaan kaget dan tergetar juga dipandang mata pemuda itu. Akan tetapi kalau guru dan murid kelihatan berdebar, tegang, adalah pria bulai ini tersenyum dan mengangguk-angguk. Pandang matanya kian licik. Lociampual tampaknya mengenal penyepuh gendawa ini, sungguh mengherankan. Padahal ia mengaku tak pernah keluar dunia selain di pertapaannya itu. Aku tak butuh kau heran atau tidak. Cepat ceritakan padaku ciri-ciri orang ini, Tone, atau antarkan aku segera padanya. Mana mungkin, ia sudah meninggalkan kami. Aku tak tahu di mana sekarang ia berada, Lociampual. Akan tetapi ciri-cirinya adalah seorang berusia 45-an tahun yang bertahilalat di kedua pipinya. Kulitnya agak sawo kecoklatan dan wajahnya, eh, mirip-mirip dengan muridmu ini. Metu dan hidungnya sama orang itu malah tercengang memandang si Yau Toh akan tetapi pemuda ini tertawa dingin, lah berkata bahwa ia seorang yatim piatu, tak beribu bapak lagi. Dan ketika si Yau Weng Jin mengangguk-angguk dan berseru kembali maka kakek ini memandang pria bule itu. Cocok, kalau begitu dialah penlun yang ku kenal itu. Dialah muridku pada 40 tahun yang lalu. Sekarang di mana pertapaannya itu biar ku cari. Hektometer, yang dekat orang ini adalah sahabatku Leiker, bukan aku. Aku hanya melihat mereka dari jauh, Lociampual, jarang bercakap-cakap. Yang tahu lebih banyak adalah sahabatku itu, bukan aku. Seng kakek tertegun, lalu menghela nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia kecewa namun pandang matanya masih menaruh harapan. Kakek itu bersinar-sinar. Lalu ketika ia mengangguk dan memaklumi ini, Leiker itulah yang harus dicari. Akhirnya dia membuang kecewanya dengan berkata, baiklah, mari sekarang ke liangsan dan kau tak perlu berkeberatan lagi. Aku atau muridku dapat membawamu lalu menyambar dan menotok laki-laki ini, lawan berteriak kaget. Tiba-tiba kakek itu berkelebat dan keluar dari daerah berbatu-batu ini. Mereka telah mengisi perut dan tak ada alasan lagi membuang-buang waktu di situ. Xia Tiao Wang Jin membawa tawanannya ini kembali. Lalu ketika ia melayang dan mengerahkan ilmu lari cepatnya, Seng murid berkelebat dan menyusul di belakang maka dua orang itu tak peduli lagi permintaan lawannya untuk beristirahat sehari. Dan begitu kakek ini meluncur dan bergerak amat cepat maka laki-laki bulai itu pucat karena kakek ini harus melewati jalan semalam di mana mereka meninggalkan musuh-musuh mereka. Berarti bakal bertemu dengan sepasang suami istri. Muda itu dan mungkin juga yang lain-lain. Celaka. Akan tetapi karena ia tak berkutik dan keliangsan memang harus melalui tempat itu, tak disangkanya kakek ini tak mau beristirahat. Maka ia pun mengeluh dan diam-diam menjadi gelisah. Dan begitu ia memejamkan matel, tak kuat oleh desau angin yang amat tajam, Kakek ini seakan terbang membuat segalanya berlarian ke belakang maka pria ini menahan ratap tangisnya dan diam-diam berharap semoga ia terlepas dan lolos dari cengkeraman kakek ini. Dan untuk itu harus dicari akal. Maka begitu ia mengerahkan segenap pikirannya melayang-layang maka sebuah tipu daya pun harus ia ambil. Apa yang dikhawatirkan laki-laki ini terjadi? Karena harus kembali dan melewati jalan yang sama maka pertemuan dengan Bengli dan lain-lainnya itu tak dapat dicegah lagi. Wanita itu bersama suaminya mengejar dan menyusul kakek ini. Meskipun mereka kehilangan jejak akan tetapi keduanya terutama Bengli amatlah hafal daerah itu. Tak mungkin kakek ini memasuki kota membawa tawanan. Hanya ke hutan dan keluar memasuki daerah perbukitan batu kakek ini menghindar. Maka ketika tak mengenal lelah dan mengejar terus tiba-tiba saja wanita itu melihat kakek ini. Dan alangkah rannya betapa kakek itu malah berlari menyongsong dan yang membuat ia girang adalah tawanan tetap di pundak kakek itu. Hih, berhenti. Serahkan tawanan dan kami bertindak atas nama kerajaan. Berhentinya muda itu langsung membentak dan ia pun berdiri menghadang dengan bertolak pinggang. Franky juga terkejut betapa kakek ini kembali. Mereka hampir putus asa semalam. Maka ketika pagi itu ia terbelalak dan heran serta kaget akan tetapi juga girang kakek ini menyongsong mereka. Hal yang sungguh tak disangka-sangka maka pemuda ini langsung mencabut pistolnya dan mengancam. Kakek selihai ini tak dapat dibuat main-main lagi. Orang tua, bagus sekali kau datang. Serahkanlah tawanan baik-baik dan kami akan melupakan semua dosa-dosamu. Hehehe, kalian anak-anak muda tak layak mengancam orang tua. Minggirlah, nyonya muda, dan kau pun tak usah mengacung-acungkan pistol mainanmu itu. Tak tak kakek ini menendang dua batu kecil dan tiba-tiba saja dua batu ini menyambar suami istri itu. Bengli maupun Franky tak menyangka. Gerakan kakek itu amatlah cepat dan juga wajar-wajar saja. Kakinya bergerak berlari-lari akan tetapi siapa menyangka menendangkan batu kecil segala. Maka ketika wanita itu menjerit dan membanting tubuh bergulingan, suaminya berteriak jari-jarinya dihantam batu keras maka pistol terlepas dan kakek itu melewati mereka, cepat sekali. Hehehe, aku tak ada waktu untuk main-main dengan kalian. Pergilah. Suami istri itu terkejut. Franky membanting tubuh bergulingan sambil menyambar kembali senjatanya yang terlempar. Ia kaget sekali oleh kelihayan kakek ini. Akan tetapi ketika mereka meloncat bangun dan melotot marah ternyata kakek itu sudah jauh sekali dan terbang terkekeh-kekeh. Namun siatiau yang jintak menghadapi suami istri ini saja. Baru puluhan tombak kakek itu meluncur maka dua bayangan berkelebat. Itulah Kang Hu dan Kui Yang. Dan ketika dua muda-mudi ini membentak menghadang kakek itu maka Kui Yang melepaskan panah menjepret kakek ini. Serahkan tawanan atau kau roboh. Kakek itu tertawa. Tentu saja ia menangkis dan memukul patah anak panah ini. Akan tetapi ketika gadis itu menyusunnya cepat dengan anak-anak panah lain, mendesing dan menyambar pula tawanan maka kakek itu menjadi marah karena tawanan tiba-tiba menjerit. Aduh! Kakek ini terbelalak. T'oni menggelinjang di atas pundaknya dan bahu kiri terkena sambaran panah kecil. Panah ini memang meluncur di antara panah-panah lain sementara Kang Hu juga berkelebat dan menyerang kakek itu. Pemuda ini mempergunakan busurnya pula memukul dan menyabet. Maka marah betapa ia kecolongan, tawanan mengeluh tiba-tiba kakek ini menggerakkan lengan ke depan dan ia telah melakukan pukulan dengan juru Seng Hiapuan Sin Hoat, Raja Wali Minyerga Pelutung. Pergi kalian anak-anak busuk. Dua muda-mudi itu terkejut. Serangkum angin kuat mendahului mereka sebelum jari-jari kakek itu tiba. Buku jari kakek itu berkerotokan. Dan ketika keduanya menangkis sambil menggerakkan senjata mereka ternyata busur melengkung dan bakal patah kalau terus bersikap nikat. Plak ayah kuih yang melempar tubuh bergulingan sementara tangan kirinya melempar panah-panah kecil. Ini adalah panah-panah tangan. Yang biasa Iap pergunakan sebagai amgi, senjata rahasia. Namun ketika pukulan kakek itu menolak runtuh semua panah tangannya, meloncat bangun dan ia melihat kakek itu meloncat pergi. Maka kakek ini berseru pada muridnya untuk menjaga di belakang. Pemuda ini memang belum melakukan sesuatu membantu gurunya. Jaga dan jangan sampai tikus-tikus busuk itu mengganggu ku lagi. Tawanan terluka. Siaw Toh terkejut. Setelah malam terusir lenyap dan matahari menguasai bumi maka ia melihat jelas bekas lawan-lawannya yang cantik dan gabjah ini. Ia melihat betapa kuih yang semakin matang sementara ia yang sudah tumbuh dewasa berdasir oleh birahi yang menyala. Dulu ia hanya menganggap gadis itu cantik saja, tak ada embel-embel. Akan tetapi setelah ia menjadi seorang pemuda dan ada sesuatu yang menarik di hatinya maka ia tergetar betapa bekas musuhnya Sejak kecil ini tampak kian cantik jelita saja, gagah dengan ujung rambut menjuntai berkibar-kibar. Kuih yang, jangan ganggu kami atau aku merobohkanmu nanti. Jangan sombong. Keparat, siapa yang sombong? Kaulah yang sombong dan menantang kami, Siaw Toh, kau unta. Kecil yang licik dan tak tahu malu. Kalian membawa lari tawanan kerajaan. Tidak, kalian salah, pemuda itu tiba-tiba teringat. Ini bukan orang yang kalian cari-cari, kuih yang, kalian tertipu. Itu Tony, bukan Leiker. Siapa bilang bayangan merah menyambar dan menerjang pemuda itu? Aku lebih tahu dari siapapun, bocah. Gurumu dan kau ditipunya dan berikan kepada kami atau kau mampus. Siaw Toh terkejut dan menangkis dan ia membiarkan gurunya lari di depan. Tentu saja ia memandang rendah siapapun setelah menjadi murid gurunya. Siapa tak kenal Sia Tia Weng Jin. Dan ketika benar saja wanita itu terpental namun kuih yang berseru menyerang maka sikap Jumawa membuat ia terpental kaget meskipun gadis itu juga tertolak dan terlempar ke belakang. Duh. Pemuda ini berjungkir balik. Tiba-tiba ia diketung dari muka belakang oleh kuih yang dan suami istri itu. Kang Hu kini berada di samping kanannya dan menyerangnya pula. Dan ketika ia menjadi marah dan mementak pemuda ini, baru saja menaruh. Kakinya maka Kang Hu terasa lebih kuat dari kuih yang, tenaganya lebih besar. Duk Siaw Toh terlempar berjungkir balik dan ia pun terkejut betapa kuih yang sudah menyusul dengan serangan-serangan lagi. Gadis itu berkelebatan dan terdengar seruan agar menangkap dan merobohkannya. Pemuda ini dia dan Pat ditukar dengan tawanan. Dan ketika sebentar kemudian ia menghadapi empat orang itu, suami istri itu cukup lihai sementara kuih yang dan Kang Hu lebih lihai lagi. Maka pemuda ini mengeluarkan lengkingan dan gurunya terkejut menoleh. Ternyata muridnya terdesak. Entah bagaimana dan berawal dari apa tiba-tiba muridnya itu seperti orang bingung. Kakek ini tak tahu betapa bau harum wanita itu membuat sang murid terbengong. Kuih yang dan nyonya muda itu menyambar-nyambar. Dan karena Beng Li meledak-ledakan rambut sebagai senjata, mengeluarkan sinmau huatnya, silat rambut harum, maka bau wanita ini membuat pemuda itu terangsang dan kibasan rambut kuih yang juga membuat pemuda itu mabok dan sebentar kemudian seperti orang linglang. Keparat, tidak boleh men keroyokan dan curang. Hayo Minggir Sia Tiao Weng Jin berkelebat datang dan apa boleh buat kakek ini menolong muridnya dulu. Ia hiran dan marah kenapa muridnya terdesak, padahal sepengetahuannya tak semestinya muridnya begitu lemah. Dan ketika ia turun tangan dan bantuan gurunya ini tentu saja melegakannya maka pemuda itu berseru agar menangkap dan merobohkan kuih yang. Betapapun ia lebih tertarik gadis ini daripada nyonya muda itu. Akan tetapi apa jawab gurunya? Ia malah dimaki-maki. Apa, kau mulai gila perempuan? Kau menyuruh aku menangkapnya? Kurang ajar, bocah edan. Bukan saatnya bicara seperti ini dan ingatlah kita masih punya pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Hayo bawa tawanan dan aku menjaga di belakang, hut kakek itu melempar tawanannya dan sang murid menangkap cepat. Tentu saja pemuda ini menjadi merah apalagi kuih yang memaki-maki. Gadis ini tak tahu bahwa Siaw Toh mulai jatuh cinta. Sebagai pemuda yang sudah dewasa dan terkena getar-getar berahi maka hal itu mengganggu Siaw Toh. Pemuda ini mulai mabok. Akan tetapi ketika diingatkan tugas mereka dan betapa semua itu lebih penting, pemuda ini menahan malu maka ia berkelebat. Dan akhirnya gurunya itulah yang melindungi dan mendorong empat lawan ini. Beng Li dan Franki terpelanting sementara Kang Hu dan Kui yang terhuyung-huyung. Namun Siaw Toh Weng Jin tak bermaksud melukai atau bertangan besi terhadap anak-anak muda ini. Sebagai angkatan tua yang menjaga gengsi tentu saja ia hanya memukul mundur dan mendorong lawan-lawannya itu. Mereka bukanlah tandingannya. Maka terkekeh dan memutar tubuh ia berkelebat pergi meninggalkan lawan-lawannya itu, menyusul muridnya. Akan tetapi Beng Li dan Kui yang maupun teman-temannya bukanlah orang-orang yang gampang menyerah. Mereka membentak dan menyerang lagi, Beng Li mencabut pedangnya. Akan tetapi karena kakek itu memang lihai dan tertawa-tawa menangkis maka odang wanita ini malah terlepas dan hanya Kui yang serta Kang Hu yang bergoyang dan terhuyung-huyung. Dua muda-mudi ini membuat kagum kakek itu dan mulai memperhatikan gaya ilmu silat mereka seakan dikenalnya. Kalian, hi, murid siapa dan bagaimana memperoleh ginkang sebagus itu? Rasanya seperti sin. Ciak hai peng, merak sakti membuka sayap, eh, seperti sing hoco anen, bangau sakti menerjang awan. Dua anak muda itu tak menjawab karena mereka penasaran dan marah, sekali terhadap kakek ini. Memang mereka berkelebatan dengan ilmu meringankan tubuh yang disebut sin hoco anen, kadang-kadang dengan sin ciak hai pengketika lengan mereka berkembang dan mengelepak-ngelepak seperti sayap. Akan tetapi karena semuanya itu tak dapat juga merobohkan lawan, bahkan mereka sering tergetar dan terhuyung-huyung maka dua muda-mudi ini menggijit bibir dan kui yang memaki-maki kakek itu. Serahkan tawanan tak usah banyak cakap, atau kau mampus. Hehehe, bocah tak tahu diri. Kalau aku mau kau dapat kurobohkan hanya dengan sebuah jariku, tikus cilik. Tak usah cuap-cuap dan kau pergilah, des-des gadis itu terpental lagi dan kali ini terbanting memekik nyaring. Kakek itu menambah tengahnya dan dari dorongan kelima jarin fa keluar angin panas. Angin itu miniup dan membuatnya kelebahkan. Namun ketika ia membanting diri bergulingan, memaki-maki, temannya dan yang lain menghadapi hal yang sama maka kakek itu meloncat dan lari lagi. Muridnya di depan membawa tawanan. Akan tetapi kui yang mulai melepaskan anak-anak panahnya dari jauh. Ia berseru kepada temannya agar mengganggu atau paling tidak menahan lari kakek itu, juga ia mengarahkan panahnya kepada si Yautoh. Pemuda itu terkejut ketika anak panah tiba-tiba mendesing di belakang punggungnya, di saat gurunya menangkis dan sibuk mengurusi diri sendiri. Dan ketika ia membalik dan menampar semua panah-panah itu maka gadis itu mulai melepaskan anak-anak panah yang tanpa suara. S.S.H.Jep. Si Yautoh terkejut betapa dengan amat cepat dan tiba-tiba sebatang panah lewat di sisinya menghantam sebatang pohon. Ia kebetulan menikung di sebuah pertigaan jalan, kaget dan berseru keras dan tentu saja marah sekali. Apa boleh buat harus lebih berhati-hati dan dikeluarkannya sebatang anak panah sendiri. Dipasangnya telinga tajam-tajam sementara gurunya tak tertawa-tawa lagi di belakang. Gurunya mulai membentak dan marah karena gangguan panah-panah itu kian lama kian berbahaya, meskipun dapat ditangkis patah akan tetapi yang tak lersuara membuat kaget itu terkejut. Ia membelalakan metu dan memandang gadis itu dengan berubah, mulutnya komat kamit. Akan tetapi karena nyonya muda dan suaminya itu dapat menyusu lagi, akhirnya empat orang ini akan mengepung dan mengeroyuknya sengit. Maka kaget yang menjadi gemas ini lama-lama dibuat gelusar juga. Celakanya ia tak ingin melukai atau membunuh empat orang muda itu, gengsi atau kedudukannya membuatnya tak mungkin melakukan itu. Keparat, kalian tak boleh mengejarku terus-terusan. Kalian harus tahu bahwa aku banyak mengalah. Aku tahu, akan tetapi kau pun harus tahu bahwa tawanan amat penting bagi kami. Serahkan baik-baik atau kau dan kami roboh, kakek siluman. Keinginan kami di atas segala galanya dan kami siap berkorban jiwa. Kalian salah duga, itu Tony. Itu pun tak jadi soal dan kenapa kau pun mempertahankannya. Serahkan kepadaku atau aku mengadu jiwa dan kau kakek busuk akan dikejar-kejar pasukan kerajaan Bengli melengking di sela-sela. Bentakan kui yang dan nyonya muda itu berkelebat. Memang harus diakuinya bahwa kakek ini tak bersikap telengas, kepandainya begitu tinggi dan banyak ningalah kepada mereka. Akan tetapi karena tawanan amatlah penting dan apapun dilakukannya maka nyonya ini menyerang nekat dan kakek itu mengibasnya terbanting. Nyonya muda ini marah sekali. Franky, tembak kakek itu. Tembak. Xia Tiao Wang Jin terkejut. Pemuda tinggi besar itu ragu-ragu dan setelah tembakan pertama tadi ia tak mempergunakan senjatanya lagi. Pistol itu malah disimpannya, bukan apa-apa melainkan semata betapa kakek ini banyak mengalah terhadap mereka. Kalau kakek itu bersikap ganas dan berlaku kejam tentu ia dan kawan-kawannya roboh, paling tidak terluka atau celaka. Maka mendengar teriakan istrinya sementara istrinya bergulingan meloncat bangun maka kakek itu diam-diam meliriknya akan tetapi pemuda ini tak mencubut senjata apinya. Tembak dan robohkan kakek itu, ia akan menghalangi kita terus-terusan. Tidak, aku tak sampai hati. Ia banyak mengalah kepada kita, Limoy, tak seharusnya kita bersikap. Kejam, pemuda itu menjawab dan kakek itu tiba-tiba terkekeh. Tentu saja ia kagum akan jawaban ini dan ketetapannya untuk tidak melukai orang-orang muda ini semakin tebal. Dia tentu saja dapat mendahului pemuda itu jika mencabut pistolnya misalnya, menimpukan batu atau menendang kerikil sebagaimana tadi ia lakukan. Akan tetapi karena jawaban ini melegakannya dan tak perlu ia menghajar pemuda itu maka kakek ini meloncat pergi setelah memukul mundur lawan iawannya. Namun seperti yang terjadi berulang-ulang maka empat orang muda itu selalu mengejarnya. Mereka menyusul dan menempel dan kui yang serta kenghu berada di depan. Panah-panah mereka tetap berbahaya dan terhadap dua muda mudi ini kakek itu memberi perhatian khusus. La tentu akan berhenti dan mencari tahu lebih lanjut tentang kepandayan muda mudi ini, terutama ilmu pernahnya yang demikian hebat yang membuat ia berkerut, kening. Ada sesuatu yang membuat ia tak berani menurunkan tangan keras kepada anak-anak muda ini, di samping karena mereka pernah menjadi calon muridnya yang gagal juga karena ginkang atau ilmu meringankan tubuh mereka yang hebat itu. Hanya karena urusan tawanan membuat ia tak mau. Berlama-lama, ia ingin cepat meninggalkan anak-anak muda itu akan tetapi muridnya bergerak amat lamban. Beban di pundak muridnya membuat muridnya tak dapat bergerak gesip, padahal kalau ia yang mengambil alih maka muridnya ini tak mampu menghadapi empat orang itu, repot. Dan sementara kakek ini terus melindungi muridnya menangkis atau menghalau semua serangan-serangan itu, mereka sudah hampir di sebuah hutan kecil yang lain mendadak teriakan muridnya membuat kakek ini kaget. Suhu, tawanan lenyap. Bukan hanya kakek ini yang terkejut melainkan kui yang dan lain-lain juga terkejut. Mereka terus mengejar dan menyerang kakek ini ketika tiba-tiba teriakan siau toh mengundang perhatian. Sebuah bayangan hitam berkelebat di susul bayangan lain. Kui yang melihat itu karena kebetulan ia berada di depan, kakek itu membalik dan menghadapi mereka dan dialah yang melihat pertama kali. Akan tetapi karena bayangan itu amat cepatnya dan bersamaan itu terdengar teriakan siau toh, gadis ini terbelalak maka pemuda itu berteriak sekali lagi ketika bayangan hitam menyambar dan menyerangnya dari atas. Bayangan kedua entah kemana dan bayangan hitam. Inilah yang muncul dan tau-tau menghantam petnuda itu. Air, celaka pemuda itu membanting tubuh bergulingan karena tadi pundak kirinya tau-tau ditepuk seseorang. Bersamaan itu tawanan diserobot dan ia lumpuh sejenak. Apa yang terjadi tak ia ketahui karena kakinya baru saja memasuki mulut hutan. Maka ketika tiba-tiba bayangan hitam menyambarnya sementara ia masih kaget oleh petukan di pundak, tak tahu dan tak melihat siapa lawannya maka pemuda ini terbelalak marah ketika seorang wanita cantik jelita menyerangnya cepat dan dua tamparan di kanan-kiri membuat ia berseru keras dan mementak serta menangkis. Plak-plak. Siaw Toh tergetar sementer lawan berjungkir balik melayang turun. Dua tenaga bertemu dan pemuda ini menjadi kaget. Ia merasa kedua lengannya panas. Dan ketika lawan berdiri berhadapan sementara ia pun sudah tegak kembali, pemuda ini membelalakan metu dan berdebar kencang. Maka seorang wanita berpakaian serbah hitam berdiri bertolak pinggang menuding padanya, suaranya, nyaring galak akan tetapi harus diakui begitu cantik jelita. Sukmanya seakan terbang bergetar-getar. Kau, penculik dan pengecut hina. Kiranya kau yang telah membawa lari tawanan dan kini menyerahlah dan ikut baik-baik ke kota raja. Aku tak akan mengampunimu bila kau melawan dan bersikap kurang ajar. Pemuda ini bengong dan terbelalak di tempat dan murid sia Tiaweng Jing ini mengucek-ucek matanya seakan tak percaya. Manusia kah yang dihadapinya ini, atau seorang peri atau bida dari kahyangan? Wajahnya begitu cantik jelita dan wajah maupun telunjuk yang menuding itu begitu halus menantang. Dan ia telah merasakan hebatnya jari-jari mungil itu, jari atau tangan yang membuat ia tergetar panas. Masa manusia bisa seperti ini? Maka bengong dan begitu terkesima, wanita yang ini rasanya jauh lebih cantik daripada nyonya muda itu atau kuih yang makasya utuh melotot dan akibatnya tubuh itu berkelebat dan jari-jari itu minampar. Tikus busuk tak tahu malu, mampuslah kalau tak bisa bicara. Pemuda ini kaget. Otomatis ia mengelak dan menangkis, menambah tenaga akan tetapi sama juga. Ia terpental dan terbanting. Rasa bengongnya membuat ia seperti tersehir. Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun berdiri lagi, barulah. Ia sadar maka wanita itu berkelebat lagi dan kini menyerangnya bertubi-tubi, hendak menangkapnya. Kau pengacau dan penculik tawanan. Aku tak akan mengampunimu dan mampus di sini atau ku tangkap baik-baik. Pemuda ini terkejut dan kaget sekali betapa seluruh bagian wanita itu menyambar dan menyerangnya cepat, mulai dari jari-jari lentik halus itu sampai sepasang kaki dan tangan yang bergerak amat cepatnya. Ia sampai bingung. Dan ketika terdengar ledakan dan itulah rambut yang menyambar cepat, mengingatkannya akan nyonya muda di sana itu maka sekejap kemudian kesadaran pemuda ini pulih dan ia membalas serta membentak marah. Betapapun keganasan dan kegalakan, wanita ini membuat pemuda itu tak senang. Plak duk plak en wanita itu terpental dan pemuda ini mulai dapat memperbaiki diri setelah ia menangkis saya memusatkan pikiran. Rambut itu meledak-ledak dan bau harum menguasai hidung akan tetapi murid siatiau weng jin ini tak ma. Bok lagi. Ia telah sadar dan kaget oleh benturan tadi, juga ginkang yang ditunjukkan. Lawannya ini yang membuat lawan melayang begitu cepat dan amat ringannya bagai kapas kering. Tubuh itu menyambar dan berpindah-pindah amat cepatnya. Maka ketika ia membentak dan seruannya telah mengundang gurunya, ia benar-benar kaget tak tahu di mana dan siapa perampas tawanan maka kui yang dan lain-lain berkelebatan datang dan mereka pun mengenal wanita berpakaian serbah hitam ini. Enci kiyok engeng cici. Siau toh terbelalak. Tiba-tiba empat orang itu menyebut lawannya dan segera pikirannya menuju liang san. Kiyok eng. Yang jang marah betapa muridnya diserang hebat, lawan baru yang tangguh dan sepak terjangnya lebih ganas dari empat orang muda itu. Tak aneh, inilah kiyok eng yang dulu mengobrak abrik banyak orang dan membuat geger kota raja. Bekas wanita yang marah kepada ayahnya sendiri dan betapa dulu diracuni dendam yang dimasukkan guru-gurunya sendiri, sebelas istri dewa metu keranjang. Maka ketika wanita itu menyerang dan mendesak hebat lawan yang tak menjawab pertanyaannya, marah karena pemuda itu memandangnya melotot. Maka kiyok eng baru terlempar dan berjungkir balik ketika kakek itu menolong muridnya dengan berkelebat dan menotok punggungnya. Des wanita ini membalikan tangan akan tetapi bukan main kagetnya oleh jari-jari dingin sekuat baja. Ia merasa ngilu dan seakan patah, padahal sudah mengerahkan sinkangnya oleh totokan lihai itu. Dan ketika ia meloncat bangun membentak marah, kakek itu berkilat memandangnya maka siatiau weng jin bertanya kepada muridnya. Perubahan demikian cepat dan mendadak sekali. Mana tawanan, apa yang terjadi? Siapa mengambilnya darimu, siatiau toh? Orang kurang ajar dari mana berani main-main di depan siatiau weng jin. Aku tak tahu dan tak melihat apa yang terjadi. Waktu aku memasuki hutan tau-tau pundaku ditotok seseorang, suhu, lumpuh dan saat itulah tawanan berpindah tangan. Aku tak tahu siapa yang melakukan akan tetapi jelas bukan wanita ini. Orang lain atau iblis yang mengambilnya. Tak mungkin, tak ada iblis di sini. Pasti kawan-kawan mereka ini dan biar ku tanya wanita ini, atau semua akan ku hajar dan marah memandang kioeng kakek itu berseru. Kau, siapa kau dan mana tawanan? Kau pasti tahu dan jangan main-main di depan siatiau weng jin. Nah, katakan padaku atau aku membekukmu. Kioeng, wanita ini bersinarainar. Sebenarnya ia datang bersama suaminya dan suaminya itulah yang merampas. Cipkong putranya bersembunyi. Dan karena kita tahu betapa tanhang sekarang bukanlah tanhang beberapa tahun yang lalu maka pendekar itulah yang menotok siau toh dan gerakannya yang luar biasa cepat tak mampu diikuti pemuda ini, apalagi istrinya mengecoh dan mengalihkan perhatian pemuda itu. Kini wanita itu dituding dan ditanya. Sebagai wanita yang keras dan galak tentu saja kioeng marah. Ia dan suaminya telah melihat kejar-kejaran itu, seng suami berbisik dan terheran-heran oleh hadirnya seorang kakek lihai. Maka membagi tugas dan girang bahwa Bengli dan suaminya ada di situ, mendengar dan melihat semuanya maka suaminya merampas tawanan dan ia berhadapan dengan pemuda itu. Akan tetapi kakek ini datang dan menolong muridnya. Kau, kioeng pun tak mau kalah. Aku kioeng enci adikku Bengli ini, Shia Tiaweng Jin. Aku pernah mendengar namamu tapi tak kenal dan tak perlu takut. Kalau kau guru pemuda ini berarti kau pun harus bertanggung jawab. Hayo ikut aku ke kota raja dan kalian menerima hukuman. Aku tak ingin kalian membantah dan jangan bikin kemarahanku bertambah. Hektometer, hehehe kakek ini tiba-tiba mi lepas marahnya dengan tawa mendongkol. Kau seperti ratu tanpa rakyatnya, bocah si kioeng, sombong dan besar mulut tak tahu siapa aku. Aku bertanya di mana tawanan dan tak mungkin ia hilang begitu saja. Jawab atau aku menghajarmu. Aku Shifang, bukan kioeng. Akan tetapi sekarang aku adalah Tan Hujin, Nyonya Tan. Nah, suamiku itulah yang merampasnya dan kau mau apa kioeng berkacak pinggang dan tiba-tiba ia melihat suaminya muncul di balik sebatang pohon. Akan tetapi ketika semua menoleh dan kakek itu terkejut mendadak Tan Hang menghilang lagi dan kakek itu berubah. Sekejap ia melihat bayangan putih yang lenyap amat cepatnya. Kau Shifang serunya. Kalau begitu kau cucu murid Dewa Matukeranjang? Wah, Dewa Matukeranjang pun tak akan sekurang ajar ini bertemu aku. Hayo kau menyerah kakek itu tiba-tiba berkelebat dan cepat sekali ia mencengkeram dan menyambar nyonya ini. Kioeng kaget dan melempar tubuh namun kalah cepat, masih juga ujung lengan bajunya sobek. Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun sementara Bengli membentak dan menerjang kakek itu maka Kuiyang dan Kenghu pun bergerak cepat. Enci Eng, kakek ini berbahaya. Tangkap dan robohkan dia. Kioeng berubah pucat. Ia mengeluarkan keringat dingin setelah lolos dari terkaman cepat yang dilakukan kakek itu. Sedikit terlambat saja ia benar-benar tertangkap. Maka marah dan melengking nyaring mendadak nyonya ini menerjang dan sepasang tangannya tiba-tiba berubah menjadi kiam-ciang, tangan pedang, berdesing dan bersiutan. Jahanam keparat, kau kakek curang tak tahu malu. Siatia wengjin mengelak. Tiba-tiba ia sudah diserang muda-mudi itu dan juga Bengli dan suaminya. Sejenak mereka ini menyambar dan melayang-layang cepat mengepung dirinya. Akan tetapi karena dengan mudah ia berkelit dan menyampok kesana-sini, membalas dan mendorong maka kakek itu menerima hajaran Kioeng. Plak-plak wanita itu terpental. Kioeng berseru kaget betapa ia terpelanting dan hampir bergulingan lagi. Tangan pedangnya seakan lumpuh, ia tergetar hebat dan hampir menjerit. Dan ketika ia kaget bukan main namun teman-temannya sudah mengeroyok dan mengelilingi kakek itu maka siatia wengjin marah dan ia membentak muridnya agar mencari dan menemukan tawanan, lah akan menghajar sendiri lawan-lawannya ini. Tak usah membantu dan pergilah cari tawanan kita. Aku dapat menghadapi anak-anak muda sombong ini agar tahu rasa. Pemuda itu mengangguk. Ia tadi hendak membantu gurunya namun sang guru mengusir, memang tak perlu gurunya ini dicemaskan dan justru tawanan itulah yang penting. Maka berkelebat dan meninggalkan gurunya. Akhirnya pemuda ini tak jadi maju dan kakek itu menghadapi lima orang lawannya dengan amat cepat dan menangkis serta membentak mereka. Hebat akibatnya. Bengli dan Franky menjerit karena kini kakek itu bersikap bengis. Ia marah oleh hilangnya tawanan sementara perasaannya berdebar tak enak oleh bayangan putih yang hilang tadi. Firasatnya menunjukkan bahwa seseorang menantinya segera, seorang lawan berat. Maka ketika ia memekik dan menggerakkan kaki tangannya tiba-tiba kakek ini lenyap dan sebagai gantinya dua ujung lengan bajunya menotok dan menghantam orang-orang muda itu di mana Bengli segera roboh sementara suaminya juga mengeluh dan terbanting karena pundak mereka lumpuh dan selanjutnya mereka bengong melihat kakek itu dikeroyok tiga orang teman mereka. Plak-plak duk. Kenghu dan Kui yang mendesis dan gadis ini malah mengeluh. Mereka mencoba bertahan dari ujung lengan baju kakek itu namun gagal. Kian lama ujung lengan baju itu kian keras saja. Kakek ini menambah sinkangnya. Maka ketika mereka terhuyung namun kakek itu juga kagum bahwa mereka tak roboh dan masih dapat bertahan maka kakek ini bersinar-sinar memandang kiokeng dan tiba-tiba ia ingin menangkap dan menawan wanita ini. Bukankah tawanan dirampas suami wanita itu dan ia harus membalasnya. Maka membentak dan tak peduli tangan pedang yang menyambar kembali kakek itu tiba-tiba berkelebat ke arah nyonya ini seraya berseru. Kau roboh dan kutangkap baik-baik atau suamimu muncul dan menyerahkan tawanan kembali. Nyonya ini terpekik. Ia sudah menyerang dan membacok kakek itu akan tetapi selalu mental. Berapa kali ia menahan jari-jarinya begitu sakit. Maka ketika kakek ini berkelebat di saat dua muda mudi itu terhuyung, ia terbelalak dan marah maka rambutnya tiba-tiba meledak dan leher kakek ini tau-tau terlilit. Namun saat itu juga ia tertangkap dan tangan kakek itu mencengkeram sepasang lengannya. Padahal ia sedang menyerang dengan kiam-ciang. Plak-de-plak nyonya ini menjerit dan menggerakkan kakinya namun tau-tau ia lumpuh kiok yang menendangkan kaki namun gagal karena cengkeraman kakek itu tau-tau melenyapkan semua tenaganya. Rambut yang melilit dan ditarik juga kehilangan kekuatannya, ia lumpuh dan tak berdaya. Dan ketika selanjutnya kakek itu menyambar dan menotoknya roboh maka kui yang dan keng hu dibentak agar tidak menyerang. Berhenti, atau aku membunuh wanita ini. Dua muda mudi itu tertegun. Mereka sedang terhuyung ketika kakek ini membalik dan merobohkan tan hujin, semuanya berlangsung cepat. Maka ketika mereka terbelalak dan hanya dapat bersikap bengong, kemarahan kakek itu bisa berarti bahayat naka keduanya berhenti dan saat itulah terdengar jeritan tertahan dan seseorang muncul membawa siang toh. Pemuda ini pun ditangkap dan berada dalam cengkeraman seseorang. Suhu. Kakek itu terbelalak. Tiba-tiba ia berubah betapa muridnya menggelantung lemah di tangan. Seorang pria muda yang gagah tampan. Pria ini tersenyum-senyum dan itulah bayangan putih yang tadi dilihatnya. Tan hong. Dan ketika kakek ini tertegun dan pemuda itu sudah berada di depannya maka pemuda ini membungkuk dan berkata, sikap dan kata-katanya halus. Lociampuat tentu tak akan menyusahkan istriku sebagaimana aku pun tak akan menyusahkan muridmu ini. Bagaimana kalau kita tukar-menukar dan setelah itu bicara baik-baik. Hektometer kakek ini penasaran, tiba-tiba tertawa dan menyerahkan tawanannya. Kalau begitu tentu saja boleh anak muda. Marilah serahkan muridku dan aku menyerahkan wanita ini. Tan hong, pemuda itu tersenyum. Ia tentu saja menggerakkan lengannya menyerahkan siau toh namun tiba-tiba secara kilat dan tak terduga kakek itu menyerangnya. Di balik tubuh tawanan kakek ini mencengkeram perutnya, sekali kena bisa terburai. Serangan itu tersembunyi di balik tubuh istrinya. Akan tetapi karena gerakan itu dilihat dan refleks kewaspadaannya begitu tinggi, tentu saja ia pun tak bodoh mempercayai kakek ini begitu saja maka di bawah tubuh siau toh tiba-tiba ia pun menangkis dan mengerahkan sinkang menyambut serangan itu. Duh! Dua-duanya tergetar, siatiau weng jin terdorong mundur. Kakek ini terkejut dan membelalakkan matu dan ia seakan tak percaya oleh pemuda di depannya ini. Pemuda itu masih tetap tersenyum-senyum akan tetapi serangannya gagal. Ia terdorong. Maka melotot dan semakin penasaran tiba-tiba kakek ini meju lagi dan seruannya yang nyaring disusul gerakan cepat melempar tawanannya. Anak muda, kau rupanya tak suka berdekatan dengan aku. Baiklah terima istrimu ini dan serahkan muridku. Tanhang waspada, tetap tersenyum. Tentu saja ia lega melihat istrinya dikembalikan. Akan tetapi melihat betapa istrinya meluncur lamban dan amat berat, Ia mengerutkan keningnya maka sadarlah dia bahwa kakek itu mengujinya sekali lagi dan tiba-tiba ia pun melempar tubuh tawanan melakukan hal yang sama. Ia mengerahkan Ban Kin Kang, tenaga seribu kati, ke arah kakek itu. Lociampual, terima kasih untuk kebaikanmu. Namun terimalah pula muridmu. Kakek itu terbelalak, melihat muridnya meluncur namun berat dan lamban pula. Seketika ia sadar bahwa lawan membalas, ia bersinar-sinar. Akan tetapi menangkap dan menerima muridnya ia sudah mengembangkan lengan menyambut muridnya itu, sama seperti lawan yang juga menangkap dan menerima istrinya. Bles kakek ini terkejut ketika telapak kakinya amblas ke tanah ketika menerima muridnya itu. Ban Kin Kang yang diterima ternyata tak kuat ditahan, muridnya begitu berat hingga seolah 10 ribu kati pula, ia berseru keras. Dan ketika kakek ini mencabut kakinya dan terbelalak dengan muka berubah maka di sana Tan Hong pun mengalami hal serupa dan kedua kakinya pun amblas ke tanah, dicabut dan kagum memandang kakek itu. Kau siapa, maksudku dari mana dan siapa guru musia Tiao Weng Jin membebaskan totokan muridnya dan tentu saja kakek ini terkejut bukan main. Bahwa ada seorang pemuda begitu hebat dan mampu menandinginya membuat ia betul-betul kaget. Baru kali ini hal itu dijumpainya. Akan tetapi, ketika pemuda itu menjura dan menjawab lembut maka ia merasa lebih heran lagi. Aku Tan Hong, murid sekaligus putra ayahku sendiri mendiang Dewa Metu Keranjang. Karena aku sudah memperkenalkan diri tentu lociampu tak segan menunjukkan nama dan julukan yang terhormat. Kau putra Tan Chin Bok kakek itu tak peduli pertanyaan lawan. Kau anaknya dan sehebat ini? Tak mungkin, kau bohong lalu membentak dan berkelebat ke depan. Tiba-tiba kakek itu menyerang dan kedua jarinya menusuk ke depan dengan amat ganasnya. Plak! Tan Hong menangkis dan kali ini pemuda itu terhuyung. Ia tak menyangka si kakek bersungguh-sungguh dan tenaganya tadi hebat sekali. Akan tetapi karena ia tak roboh dan kakek itu semakin penasaran saja maka si Atiau Weng Jin menjadi marah dan kakek ini lenyap berkelebat dan seruan nyarinya membuat siapapun tergetar. Bocah si Tan, barangkali ayahmu sudah menjelma di dalam dirimu. Akan tetapi aku tak percaya dan mari main-main sebentar. Tan Hong terkejut dan mengelak akan tetapi lawan mengejar dan berkelebatan cepat. Tiba-tiba kakek itu menjadi belasan dan kaki tangannya meneru-deru. Ujung lengan baju meledak pula dan kini benda lemas itu menjadi kaku keras bagaikan toya. Dan ketika Tan Hong menangkis dan suara keras membuat lengan pemuda itu terpental maka pemuda ini berseru keras dan ia pun tiba-tiba berkelebat lenyap. Serangan kakek itu mulai berbahaya dan jari atau ujung lengan baju itu menyambar dahi atau kepalanya. Lo Chiam Pua, kita hanya main-main saja, tak perlu bersungguh-sungguh teriakan Tan Hong bermaksud mengingatkan akan tetapi kakek itu tak menjawab. Xia Tiao Wang Jin semakin penasaran betapa pemuda itu mampu menolak pukulan-pukulannya, ditambah tenaganya namun lawan hanya tergetar dan terhuyung, tidak roboh. Dan ketika pemuda itu juga berkelebat dan mampu mengimbanginya, lenyap berterbangan maka kakek ini membelalakan matchu betapa gerakan pemuda itu tak kalah cepat dengannya. Wah, hebat sekali. Kau melebih bapakmu. Tan Hong tak menjawab. Kakek itu memuji akan tetapi serangan-serangannya kian cepat dan ganas. Semakin ia mengimbangi kakek itu semakin menggila. Dan ketika pertemuan tenaga memaksa pemuda ini mengerahkan sinkangnya, membuat kakek itu tergetar dan terhuyung pula. Akhirnya kakek ini tergelak berseri dan tiba-tiba memekik. Anak muda, kau terimalah ilmu silat yang hiapuan sinhuatku, silat Raja Wali penyergap lutung. Tan Hong terkejut. Kakek itu mengembangkan kedua lengannya dan mendadak berterbangan bagai seekor Raja Wali menyambar-nyambar. Kedua tangannya ditekuk dengan jari-jari melengkung, mencengkeram dan mematuknya dan dialah lutung yang dijadikan sasarannya. Dan ketika semua ini masih ditambah dengan kedua kaki yang mencuat menari-nari, cepat dan luar biasa maka kakek ini seakan dua pasang Raja Wali ketika ujung bajunya berkibar pula dan kini mengelepak dan menyerangnya pula bagai sayap yang hidup. Plak-plak-plak. Tan Hong mengerahkan kiamciangnya dan kakek ini terkejut. Lain seng istri lain pula seng suami. Tangan pedang pemuda itu begitu hebatnya, mendesing dan membacok lengan bajunya hingga terpental. Kalau ia tak mengerahkan sinkangnya tentu baju kakek itu robek-robek, bahkan mungkin putus. Terbabat. Akan tetapi ketika kakek ini semakin gembira sementara Tan Hong semakin khawatir, kakek ini terkekeh tergelak-gelak maka kakek itu kian mempercepat gerakannya dan juga tenaganya. Kau membuat gairahku menggebu-gebu. Kau lawan tanding yang mengembirakan dan mengherankan. Haha, kau tak usah banyak bicara membujuk aku, anak muda. Ketahuilah bahwa inilah kesempatanku membalas ayahmu yang dulu memalukan aku. Hayo layani aku dan jangan berteriak-teriak seperti perempuan bawel. Tan Hong melindungi diri dengan kiam-ciang dan juga ginkangnya. Ia terpaksa mengeluarkan sindian ginkang yang hebat itu, ilmu meringankan tubuh kapas sakti dan kakek itu terkekeh-kekeh. Tentu saja Xia Tiao Wang Jin mengenal ini. Dan ketika pemuda itu berkelebatan cepat di antara bayang-bayang si kakek, Xia Tiao Wang Jin lupa diri. Akhirnya kakek ini mengerotokan buku-buku jarinya dan ia mulai mengerahkan Hoa Kut Chiang, tangan penghancur tulang. Suhu, ingat akan tawanan dan robohkan lawanmu itu. Ia masih menyembunyikan milik kita. Benar, pertandingan ini sekaligus taruhan kita. Kau harus mengembalikan tawanan dan menyerahkannya baik-baik kalau kau roboh, anak muda, sekaligus pengakuan ayahmu kalau aku menang. Hayo tandingi aku dan lihat aku bersungguh-sungguh, des jari kakek itu mencengkeram luput dan sebagai gantinya batang pohon di belakang Tan Hong Wang Jur. Pemuda ini terkejut dan berkelit dan tentu saja semakin khawatir. Kakek ini sudah lupa diri. Dan ketika serangan kakek itu semakin ganas dan Hoa Kut Chiang menyelinap di antara ilmu silateng hiapuan Sin Hoat maka pemuda itu mengerahkan petingkeng dan mainkan Imbian Kun, silat kapas dingin, untuk menahan atau menandingi kakek ini. Akibatnya kakek itu tak tertawa-tawa lagi. Imbian Kun membuat pemuda itu bergerak amat lemas dan perlahan-lahan hawa dingin menyelimuti lawannya. Semacam kabut muncul. Dan ketika Hoa Kut Chiang didorong petingkeng, pukulan awan putih, maka kakek ini melotot betapa ia tak dapat mendesak dan menekan lawannya ini. Sinkang pemuda itu amat kuat dan tak kalah dengan mendiang Dewa Matu Keranjang sendiri. Berarti tak kalah dengan dirinya yang sudah berlatih puluhan tahun? Keparat kakek ini gusar. Kau hebat, anak muda, akan tetapi kau tak dapat mengalahkan aku. Harap lociampu ingat pemuda itu berseru. Kita hanya main-main saja dan tak perlu kelewat batas. Aku siap mengalah dan mengaku kalah jika lociampu hanya menginginkan kemenangan. Apa, mengalah dan memberiku kemenangan kosong? Jangan menghina si tua bangka ini. Aku akan merobohkanmu dan mengalahkanmu, anak muda. Kau mewakili ayahmu dan aku boleh tak peduli lagi akan tawanan. Aku tak ingin main-main lagi, terimalah, des. Tanhang menangkap dan menerima pukulan Hoa Kut Chiang dan kakek ini mengerahkan segenap tenaganya. Gajah pun akan remuk di remas kakek ini, jari-jari itu seperti besi dan panas pula. Akan tetapi ketika Pek In Keng menyambut dan hawa dingin menyusup, cengkeraman panas itu bertemu hawa dingin. Maka kakek ini tak mampu membakar dan sejenak keduanya dorong-mendorong, tertolak dan sama-sama melempar tubuh bergulingan membuang tenaga lawan yang besar. Xia Tiao Weng Jin menjadi merah dan kakek ini marah sekali. Baru kali ini ia bertemu tanding seorang lawan muda yang pantas. Menjadi cucunya. Apakah Dewa Matuk Keranjang sudah sesakti itu, puterannya demikian hebat. Maka ketika ia menyerang dan membentak lagi, Xia Tiao berteriak di luar arna maka kakek itu membentak agar muridnya diam. Kini semua menonton dan Kio Keng pun berseru agar suaminya tak perlu mengalah. Kakek itu harus ditangkap dan dibawa ke kota raja. Kau tak perlu membujuk dan bersikap lemah lagi. Hajar dan robohkan kakek itu, Hanko. Kami di sini akan meringkus muridnya. Xia Tiao terbelalak. Tiba-tiba benar saja wanita berpakaian hitam-hitam itu melompat, sikapnya mengancam dan ia tentu saja terkejut. Dan ketika Beng LL wanita berpakaian merah itu juga berkelebat dan mengurungnya maka wanita yang marah oleh hajaran gurunya tadi berseru. Encik Eng, bocah ini memang harus diringkus. Semalam ia telah mengacau Wang Bitu dan tak perlu diampuni lagi. Mari tangkap dan robohkan dia. Pemuda itu mengelak ketika dua wanita ini tiba-tiba menyerang dan menotoknya. Kio Keng lebih dulu dan Beng Li menyusul. Akan tetapi ketika terdengar seruan Tan Hong agar jangan mengganggu pemuda itu. Maka dua wanita ini tertegun namun Beng Li berkelebat lagi. Ia tak akan kupaksa kalau siap menyerah baik-baik. Kalau kau ingin mundur biarlah aku sendiri, Encik Eng. Aku akan membalas kesombongannya dan masih ada suamiku di sana. Kio Keng ragu, mundur mengerutkan kening, berpikir bahwa tak ada salahnya menuruti kata-kata Tan Hong karena tawanan telah mereka rampas. Akan tetapi ketika Beng Li terpental dan berteriak bertemu pemuda itu maka ia siap meloncat ketika tiba-tiba Franky bergerak. Biar ku bantu istriku dan ku tangkap pemuda. Ini. Kio Keng tak jadi maju. Ipar dan adiknya sudah. Menerjang dan Franky merft pergunakan pukulan-pukulan liangsan. Sebagai mantu atau keluarga besar Dewa Matukeranjang Maki tentu saja pemuda ini cukup lihai. Akan tetapi karena siau toh adalah murid siap yao weng jen dan kakek ini tak khawatir muridnya dikeroyok. Maka benar saja muridnya mampu menolak atau menghalau suami istri muda itu, membuat Keng Ho terutama kui yang gatal tangan. Biar kalian minggir dan ku hadapi dia. Bocah ini bagianku. Keng Ho mengerutkan kening. Sesungguhnya dia tertarik oleh pertandingan cepat kakek itu dan putra Dewa Matukeranjang. Diam-diam ia merasa kagum dan kecil. Dibanding pendekar liangsan itu rasanya ia masih jauh. Akan tetapi melihat kui yang menerjang siau toh dan suami istri itu disuruh mundur maka ia berseru mendukung temannya. Benar, sebaiknya kalian serahkan pemuda itu kepada kui yang. Biar dia yang melayani dan merobohkannya. Jangan sombong siau toh membentak. Kui yang tak mungkin dapat mengalahkan aku, Keng Ho, dan kau pun boleh maju kalau mau. Ayo kalian berdua maju dan jangan berlagak alim. Kalian juga sudah mengeroyok suhuku. Tak perlu banyak mulut dan lihatlah seranganku. Kau dari dulu selalu bermusuhan dengan aku, unta kecil. Kalau kau dapat mengalahkan aku barulah Keng Ho maju. Terimalah, plak-plak gadis itu menampar lawannya dan siau toh mengelak serta menangkis. Dari dulu memang keduanya bermusuhan. Akan tetapi ketika pemuda itu mengerahkan sinkangnya dan dapat menetapkan hati, ia tak mabok lagi seperti tadi. Maka siau toh membalas dan selanjutnya dua orang ini bertanding. Kui yang terpental dan rejungkir balik ke belakang. Kini terjadi dua pertandingan di situ. Siatiau weng jin terbelalak sejenak ke arah muridnya akan tetapi selanjutnya tertawa dingin. Ia percaya muridnya dapat mengatasi gadis itu dan kembali memperhatikan lawannya lagi. Kian lama hatinya kian panas. Pemuda ini amat liai dan tak dapat juga direbohkan. Maka memekik dan menyambar-nyambar lagi bagai seekor Raja Wali. Mulailah kakek ini menggunakan pengalamannya yang sudah puluhan tahun, menjentik dan mencengkeram dan gerak kakinya berubah hubah amat cepat dengan tendangan dan sapuan berbahaya. Tak jarang ia mengepret dan melakukan tamparan-tamparan sinkang, menyambar dan bercuitan menyerang pemuda itu. Namun karena Tan Hong telah mainkan imbian kun dan mempergunakan penginkangnya untuk menolak atau mendorong, beterbangan pula dengan sinkian ginkangnya yang hebat itu maka lawan dibuat geram betapa tak satu pun juga berhasil merobohkannya. Ia dan kakek itu sama-sama terpental dan sinkang atau tenaga sakti. Mereka tak jauh berbeda, bahkan Tan Hong sedikit lebih hunggul dalam hal napas. Menang muda, kakek ini mulai terbakar. Ho Akut Chiang bertemu perinkang dan harus diakui bahwa ia tak dapat berbuat banyak dengan ilmunya ini. Sekali pemuda itu kena tangkap akan tetapi lengan lawan tiba-tiba seperti kapas, empuk dan tak dapat diremuk. Dan karena semua itu sia-sia dan ia penasaran sekali akhirnya kakek ini mengeluarkan bentakan dan tiba-tiba dari dalam gulungan lengan bajunya menyambarlah panah-panah kecil ke kepala sampai kaki Tan Hong. Awas, anak muda. Aku mengeluarkan simpananku. Tan Hong terkejut. Dari dalam gulungan lengan baju menyambar anak-anak panah yang amat cepat. Bersamaan itu kakek ini pun mencabut sebatang anak panah berkilauan dari balik bunggungnya, sebatang panah emas. Dan ketika dengan senjata itu kakek ini bicara, tangan kirinya meneru dengan Ho Akut Chiang. Maka dari balik lengan baju masih terus berhamburan panah-panah gelap sebagai pendamping. Cit-cit-cit. Tan Hong mengebut. Ia menangkis dan meruntuhkan semua anak-anak panah yang berbahaya akan tetapi membiarkan yang menuju dada atau bagian tubuhnya yang lain, mengerahkan sinkang dan membuat anak-anak panah itu runtuh. Seng kakek kagum. Akan tetapi ketika panah emas di tangan kakek itu menyambar dan ia terkejut oleh sinar menyilaukan, mengira ke bawah akan tetapi menyambar ke atas. Maka pemuda ini berseru minangkis dan cepat sekali lengan bajunya berkibar. Plak. Hehehe siatiau wengjin tertawa, lawan terhoyung dan berbah. Kali ini tak mungkin kau bertahan, anak muda, pergunakan senjatamu dan cabut sebelum roboh. Tan Hong memang berubah. Dari ujung anak panah emas itu ada getaran gaib yang membuat ia seperti tersengat. Ada semacam tenaga listrik di batang anak panah itu. Maka ketika ia terbelalak dan tak tahu inilah posyakim, panah panah emas sakti, yang ampuh milik siatiau wengjin maka kakek itu tertawa menyerangnya lagi, mulut mulai berkemak kemik dan aneh sekali tubuh kakek ini mulai menyatu dengan panah emasnya yang amat hidup, cahayanya kian. Menyilaukan hingga kakek itu terbungkus warna emas dan keadaan ini tentu saja berbahaya bagi pemuda itu. Tan Hong tak mampu lagi melihat lawannya di mana, terbungkus cahaya terang-benerang. Haha, sekarang kau berhadapan dengan pemanah Raja Wali yang sakti. Aku akan merobohkanmu, anak muda, aku akan mengalahkanmu. Dewa metuk keranjang maupun keturunannya tak dapat mengalahkan aku. Pemuda itu benar-benar terkejut ketika kakek yang terbungkus warna terang ini menyerangnya dari mana-mana. Panah emas itu semakin berkilauan sementara panah-panah tangan berhamburan. Sungguh ia sibuk. Dan ketika apa boleh buat pemuda ini mencabut tongkatnya, senjata yang jarang dikeluarkan maka ia tertawa dan tawanya membuat kakek itu heran. Pemuda ini seakan bercanda dan bahkan memujinya. Loh Ciam Pua, ilmu panahmu hebat sekali, pantas kalau kau mendapat julukan siatia wengjin, aku kewalahan dan harus mengakui kelihayanmu. Panah emasmu gilang gemilang. Manusia mana tak akan senang oleh pujian. Kakek ini juga begitu dan ia tertawa bergelak oleh seruan pemuda itu. Ia mendesak dan membuat pemuda ini keteter. Akan tetapi ketika dari celah-celah cahaya emasnya mencuat sinar hitam yang amat cepatnya, menusuk dan hampir mengenai tenggorokannya maka kakek ini kaget melempar kepala. Hei! Tanhang menarik senjatanya dan pemuda ini tertawa-tawa lagi memuji lawannya. Tubuhnya mulai melenggak-lengguk dan kakek itu kian heran, kini pemuda itu bahkan memukul kepalanya sendiri dengan batang tongkat. Akan tetapi ketika dari pendalan itu senjatanya ini menyambarnya lagi, kian cepat oleh tenaga pukulan maka siatia wengjin nyaris terhajar pundaknya kalau tidak mengelak dan melempar tubuh bergulingan. Gila, kau menipuku. Ilmu silatmu tidak waras dan tentu ini warisan bapakmu yang miring itu. Tanhang tertawa-tawa, tak menjawab. Ia mengayun-ayun tongkatnya lagi dan menyerang sana-sini, bukan hanya kakek itu akan tetapi tanah dan pohon-pohon yang lain, juga batu atau apa saja yang membuat ia seperti tidak waras. Akan tetapi ketika dibalik semua itu senjatanya mencuat dan menyambar. Kakek ini, sungguh di saat-saat tak terduga maka sadarlah siatia wengjin bahwa ia sesungguhnya menghadapi ilmu tongkat luar biasa yang belum pernah dilihatnya. Dewa Matukeranjang rupanya menciptakan ilmu aneh yang dulu tak pernah diketahuinya. Keparat, kakek ini memaki-maki. Apa yang kau pergunakan ini, anak muda, ilmu silat apa yang diciptakan bapakmu itu? Ini seperti ilmu silat pemabok tapi lebih berbahaya lagi. Tan Hang tak menjawab, masih juga menyerang dan tertawa-tawa. Ia mengeluarkan silat tongkat yang disebut Hawli Sintung Hoat, merayu Dewi, yakni silat ciptaan ayahnya yang berkesan ugal-ugalan, memukul dan tidak hanya menyerang lawan akan tetapi juga benda-benda lain dan bahkan diri sendiri. Lenggak-lengguk itu hanya tipuan karena setiap kali tongkat terpental maka pentalan inilah yang menyambar lawan, meneruskan gerakan dan sesungguhnya merupakan susulan jurus berbahaya yang tak dapat diikuti lawan, sulit dibaca. Maka ketika ia mainkan itu dan inilah peninggalan ayahnya yang jarang digunakan, sebenarnya dia enggan karena ilmu silat itu harus dimainkan seperti orang tidak waras. Maka Tan Hang kini mempergunakannya karena semata tak ingin kakek itu merendahkan nama ayahnya. Betapapun ia mulai terkejut dan penasaran ketika kakek ini mengeluarkan ilmu panahnya dan panah emas itu mengandung sesuatu yang gaib. Tentu diisi dengan tapa dan rapal-rapal mantra ketika dilihatnya pula kakek ini berkemak-kemi. Benar saja, lawan mulai mencak-mencak. Karena tak tahu dan belum mengenal baik ilmu tongkat itu maka kakek ini kebingungan. Sambil mainkan tongkat pemuda itu memuji-mujinya, padahal dialah yang seharusnya memuji ilmu silat tongkat itu dan mengakui bahwa Dewa Matukeranjang memang bukan manusia sembarangan. Kini ia menghadapi keturunannya dan semua serangan pemuda itu amatlah berbahaya. Siapa menyangka ketika memukul diri sendiri mendadak tongkat itu menyambar dan menyerangnya. Kalau ia tidak waspada dan cepat menangkis tentu dialah yang kena kemplang. Maka memaki dan berkelebatan bingung akhirnya kakek ini kacau mainkan ilmu panahnya dan ia pun segera mengamati atau mencari kelemahan silat tongkat itu. Namun tak mudah bagi kakek ini menemukan rahasianya. Tan Hang sendiri hanya bersifat melindungi diri dan mengurangi tekanan apabila kakek itu melompat mundur, tak menyerangnya. Dan karena masing-masing pihak jadi mengendor dan sia Tiao Weng Jin membelalakan mata maka pertandingan antara Kui Yang dan Siao Toh mencapai puncaknya. Seperti gurunya akhirnya pemuda ini mainkan enghiapuan sinhoatnya. Ilmu silat Raja Wali menyergap lutung ini dihadapi Kui Yang dengan baik dan gadis itu menyambar-nyambar pula dengan sinhocoan innya. Ia menang cepat akan tetapi lawan menang tenaga, gadis itu penasaran. Dan ketika ia mencabut busurnya dan menyerang dengan gagang busur, tangan kiri mencabut anak panah maka Siao Toh melakukan hal yang sama dan terjadi hal menarik di antara dua orang muda ini, yakni gerak dan gaya mereka hampir sama meskipun Siao Toh mengganti anak panah di tangan kiri dengan cengkeraman-cengkeraman Hoa Kut Chiang yang amat dasyat. Dua orang itu bertanding sambil memaki-maki. Kui Yang mempercepat gerakannya akan tetapi lawan memperberat dengan tangkisan-tangkisan kuat. Tangan kiri pemuda itu mampu membuat anak panah terpental, bahkan bengkok. Dan ketika gadis itu menjadi marah dan mainkan gendawa lebih hebat, maka busur di tangan pemuda itu digerakkan semakin cepat dan selalu mengimbanginya. Terak-terak. Kui Yang selalu terhuyung akan tetapi gadis ini meloncat dan menyerang lagi. Ia membentak dan mengerahkan ginkangnya dan Siao Toh menjadi silau oleh bayangan gadis itu. Demikian cepat Kui Yang bergerak. Akan tetapi karena ia memiliki pertahanan kokoh dan tenaganya pun lebih besar, berkali-kali gadis itu terpental akhirnya pemuda ini melakukan gerak tipu yang disebut Raja Walis miunyikan ekor. Begitu gadis ini terpental lagi mendadak ia menggelinding ke bawah dan ujung busurnya tiba-tiba menyodok paha. Kui Yang menjerit dan memaki-maki. Ia baru saja terhuyung ketika pemuda ini membanting tubuh bergulingan. Tentu saja ia terkejut dan marah oleh serangan itu. Siao Toh berkesan kurang ajar. Dan ketika ia menangkis namun terpental, keduduk kampung goyah tiba-tiba pemuda itu tertawa dan sebatang panah kecil menyambar perutnya. Panah bermata tumpul akan tetapi bakal membuat ia roboh karena itulah senjata penotok yang cukup ampuh. Tuk! Kui Yang terpelanting dan benar saja gadis ini roboh. Ia sendiri memegang panah tangan akan tetapi bengkok. Dan ketika pemuda itu menyambarnya dan hendak memondongnya maka Siao Toh ganti terkejut karena tiba-tiba sebuah tendangan mencuat dari gadis itu mengenai perutnya telat. Des pemuda ini menjerit dan terbanting dan ia lupa bahwa gadis itu dapat memindahkan jalan darah. Ikyong Ho Anhiat yang dipergunakan Kui Yang tepat sekali. Ia memang roboh oleh panah tumpul akan tetapi jalan darahnya telah bergeser. Hanya rasa sakit yang membuat gadis itu marah. Maka begitu lawan menubruknya dan menyangka ia lumpuh, di saat itulah kakinya bekerja maka pemuda ini terlempar dan kebetulan sekali jatuh di dekat gurunya. Bluk! Xia Tiao Weng Jin melotot dan saat itu terdengar teriakan anak kecil. Semua tiba-tiba terkejut tapi Tan Hu Jin berkelebat. Itulah jeritan Chit Kong yang dikenal. Dan ketika Tan Hang juga terkejut dan menyambar ke belakang, menyusul dan melampaui istrinya maka seseorang mencengkeram anak itu dan Chit Kong merontah serta melepaskan diri. Duk! Tan Hang menyambar orang ini dan keluhan tertahan terdengar dari mulut orang itu. Ia seorang laki-laki tinggi kurus akan tetapi wajah dan kepalanya tertutup topeng, Tan Hang membentak dan mengejutkan orang itu. Dan ketika Chit Kong terlepas dan bergulingan menjauh, ia menuding namun sesak nafas mendada anak itu terguling dan Kio Keng menyusul tiba sementara laki-laki aneh itu melarikan diri. Chit Kong menunjuk arah tawanan. Selaka, apa yang terjadi Tan Hang berkelebat setelah istrinya menyambar putranya dan tak peduli kepada laki-laki bertopeng itu. Akan tetapi ketika ia tiba di sana dan tak melihat sesuatu, bahkan istrinya berseru kaget. Maka terlihatlah dua orang memanggul tawanan, berlari cepat dan masuk hutan. Ah, itu tawanan. Ada dua orang. Bukan hanya pendekar ini yang terkejut melainkan si Atiau Weng Jain dan lain-lain. Kakek itu pun menyambar sambil menarik muridnya. Ia membentak Tan Hang mengira pemuda itu meninggalkan pertempuran. Akan tetapi ketika didengarnya seruan nyonya itu dan betapa dua orang melarikan diri di kiri kanan hutan, masing-masing membawa seorang kulit putih yang diduga tawanan maka kakek itu berseru keras dan mendadak ia terbang mengejar. Kakek ini melupakan Tan Hang dan sekonyong-konyong marah sekali teringat tawanan. Hei, siapa kau dan kembalikan orang itu? Ia tawananku. Orang itu tak berhenti. Ia berkelebat di kiri hutan sementara yang lain masuk dan hilang di sebelah kanan. Yang dikejar kakek ini yang sebelah kiri. Maka ketika ia dibentak dan justru mempercepat larinya, kakek itu meluncur tapi kaget lawannya memiliki ginkang yang amat luar biasa. Maka laki-laki ini hilang dan sekejap kakek itu tertegun bingung. Ia mengejar orang kedua yang tadi dituding Tan Hu Jin. Kita kejar yang sebelah kanan dan kalian yang lain menyusul kakek itu. Tan Hang tiba-tiba berseru dan pendekar ini menyambar istri dan anaknya. Begitu cepat ia bergerak hingga pendekar ini tau-tau lenyap. Dan ketika yang lain terkejut dan terhenyak di situ maka Beng Li berseru pada Kang Hu dan Kui Yang.